Intro Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat Hari ini informasi kami lanjutkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024 Saudara maju dalam Pilkada Landak Berpasangan dengan Karolin Erani Menyatakan diri telah mundur sebagai ASN Dengan pengunduran dirinya Erani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Pera Landak akan fokus mengikuti Pilkada Karolin dan Erani saat menghadiri deklarasi dukungan Koalisi 49 Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Landak Erani mengatakan dirinya telah mengurus pensiun dini sebagai ASN Dan telah mendapat surat jawaban Sehingga mulai bulan Juni ini Erani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak Sudah tidak aktif sebagai ASN Karolin menambahkan Sejak mendaftar di penjaringan parpol ASN Yang mengikuti kontestasi politik Memang seharusnya mengurus pengunduran diri Saya sudah mengurus pengunduran diri pensiun dini beberapa bulan lalu Jadi sudah keluar Bulan ini saya sudah tidak aktif Jadi secara administrasi ini sudah tidak mengganggu proses penjalanan ibu dengan saya Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pada saat mendaftar ASN itu sudah harus mundur Jadi waktu daftar di partai politik sudah mundur Sudah mengajukan paling tidak Karena dianggap sudah akan berafiliasi dengan partai politik Beliau sudah mematuhi ketentuan Dan suratnya sendiri sudah dibalas, sudah dijawab Dan terhitung mulai bulan ini Atau bulan depan? 1 Juli Beliau sudah mengajukan pengunduran diri dan telah disetujui Selain melepas jabatan sebagai kepala dinas Erani menyebut dirinya juga mengorbankan sisa 9 tahun masa kerja sebagai ASN Demi mengikuti pilkada di Kabupaten Landak Setelah mengabdi di birokrasi selama 23 tahun Dari Kabupaten Landak, Anugrah TVRI melaporkan